Hai birunya strong sekali jadi bisa dikatakan untuk tingkat mutasi selama dua minggu ya Halo guys kembali lagi bersama gua Rio Tanjung kali ini gua mau bereksperimen soal mutasi ikan di media plastik dengan media ember mau tahu kelanjutannya seperti apa jangan lupa klik subscribe ini contoh ikannya ya ini ikan yang pertama ini contoh ikan yang kedua beda di blok warna merahnya ya Coba kita angkat dua-duanya nah ini dia yang satu ngeblok di badan yang satu ngeblok di ekor ya Nah kalau yang ini gua bakalan taruh di ember kita lihat ya ini di ember ya kalau yang satunya lagi kita bakalan taruh di plastik ini dia yang di plastik langsung saja kita masukin antara bukti nah dia sudah masuk di dalam ya ini dia proses ini akan kita jalanin dalam waktu dua minggu biar kelihatan banget nih perbedaannya nih kita kasih waktu dua minggu sampai ke depannya eh perubahannya seperti apa nanti gua kasih tahu lagi oke nah jadi disini gua udah siapin embernya dengan satu plastik di antara dua yang putih ya supaya dia nggak grooming sendiri dan sama juga di bot di apa di ember juga gua nggak kasih grooming-an biar sama-sama mutasinya seperti apa ya kita langsung lihat ikannya dulu dua minggu berlalu cupang is back iya 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 jadi sudah dua minggu ini kita nggak sabar lagi nih lihat ikan kemarin ini ya kita pisahin di plastik sama di ember-embernya itu tuh ya di pojok sama di plastik yang ada di sepat langsung saja kita look it ini dia siapin wadahnya lalu tuangkan wow wow birunya aja sudah sudah kelihatan ya dan satu lagi disini janganlah kamu lari-lari Wow sudah merah merona penasaran langsung masuk display langsung berubah gengs warnanya lebih terang yang satu betina Hai yang betina gawat ini yang di ember ini coba kita lihat aja dulu tenangkan mereka ternyata yang di ember betina warna bisa begini a few minutes later sudah seger gila perubahan warnanya yang di plastik gak kalah jauh juga ya sama yang di ember sama-sama ganteng dan cantik kalau di plastik itu jantaran kalau di ember betina betinanya juga begini mantap selo di dasinya sama di ekor lucu sekali doi coba kita putar Oke birunya strong sekali jadi bisa dikatakan untuk tingkat mutasi selama dua minggu ya pada usia tiga bulan setengah menuju umur empat bulan ternyata eh sama-sama bagi sama-sama bagus dan itu juga apa bisa dipengaruhi sangat penting dengan gen dari kedua orang tuanya gila ah sampai bertina sampai merah meronah begitu jantananya biru cakep begini ini baru masuk usia empat bulan Jadi untuk kesimpulannya Sendiri teman-teman Mau kalian Di plastik Mau kalian di ember Ternyata untuk Proses mutasinya Gue rasa Sama aja sih Gak begitu terlalu Jomplang perbedaannya Memang kalau di ember Untuk size sama Formnya jadi bagus Yang betina sampai warnanya Keluar full begitu Ada selosi sedikit Kalau yang di plastik Juga gak kalah jauh Sama Sama perbedaannya Sama yang di ember Warnanya juga keluar Formnya juga terjaga Gue kira yang di plastik itu Bakalan banter Karena dia Di posisi Di plastik ya Tapi gak juga Gue perhatiin juga Yang lain-lain juga Cakep-cakep semua Itu kembali lagi Tergantung sama Indukannya sendiri ya Teman-teman Kalau Indukannya bagus Pasti Bisa dikatakan 70% Anakannya bagus semua Oke Paling segitu aja Video dari gue Intinya Plastik sama Ember Gak jauh beda Memang lebih bagus Ember Tapi Plastik juga gak Kalah Kalah lah Kalau Gue perhatiin Jangan lupa Untuk dukung Channel gue terus Dengan cara Klik subscribe Like share Dan komen ya teman-teman Semoga bermanfaat Buat teman-teman Dan salam gue Peace Sub indo by broth3rmax